Ibtu Faisal dicopot, Kapol Restabes Makassar, pengganti sementara sudah ada. Kanit Reskrim Polsek Talo Ibtu Faisal dicopot pasca penggeledahan Sekretariat Batalion 120 oleh tim dan tim Polda Sulsel pada Minggu 11 September 2022 dini hari. Alasan pencopotan Ibtu Faisal dibeberkan Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Dirinya menjelaskan Ibtu Faisal dicopot karena ketidakprofesionalan dirinya sebagai kanit Reskrim Polsek Talo. Faisal sudah mengakui sendiri, dia tidak menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi kepada petugas Polda. Ibtu Faisal diam ikuti apa kata Polda, padahal secara kepangkatan di Polda itu lebih rendah dari si Faisal. Itulah yang dikatakan Faisal tadi. Supaya tidak ada berita liar seperti Sef Ibtu Faisal lah, apalah segala macam. Jelasnya di acara ngobrol virtual tribuntimur.com pada selasa 13 September 2022. Budi menambahkan Ibtu Faisal tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Laporan ini ia dapatkan juga dari Kapol Sek Talo Kompol Badolahi. Dirinya menjelaskan nasib Ibtu Faisal belum ia tentukan. Penempatannya masih belum ia pikirkan hingga saat ini. Sudah kita ganti. Nanti Ibtu Faisal akan kita berikan tempat yang cocok. Apakah dia cocok jadi kanit Reskrim atau Kapol Sek itu nanti. Sementara kita istirahatkan untuk menunggu apa yang cocok. Jelasnya lagi. Budi menambahkan penggantian Ibtu Faisal di kanit Reskrim Pol Sek Talo sudah ia tanda tangani. Menurutnya, untuk saat ini ada pengganti pejabat sementara. Pengganti Ibtu Faisal sudah ada untuk sementara. Ini saya sudah tanda tangani. Kami masih mencari di mana tempat yang cocok untuk Ibtu Faisal. Tutupnya. Kami masih mencari di mana tempat yang mencari.